I keep going through the river to pray Cause I need something that can wash your face Yo, Terry dimakan ya Biar kamu gak atit ya Makan dulu Oh gak mau, maunya apa sih Kamu kalau ada sesuatu cerita dong sama aku Apa? Rumah Mau rumah Yang berapa? Tipe 36 KPR dong Ya nanti aku bantuin cari ini ya Tadi katanya Barry pengen rumah ya Pengen banget rumah dia Beri di depan, belok kiri ada komplek baru Kesana lagi? Ini lihat dong, ini ada rumah tinggal Apa ini? Ini buat Barry loh bisa Yang bener dong Iya Tak tanya Barry dulu ya Iya Ber Itu ada rumah ber Ayo kita lihat ya ber ya Suka yang mana Maaf ya Ini suka gak? Iya Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Ya wis pokoknya yang ada aja dulu Dia mungkin biar adaptasi dulu Ber sini deh Ber Eh jangan Gak komen, sigut aja Gak apa-apa Ber Sini aja Ber Beri manjak banget Ini permintaan rumahnya Pak Abed mungkin buat si Beri bisa Tanya-tanya sama teman saya Halo maaf Saya dengan Albert Tommy dan Sam Tom dan Sam Iya jadi Tom Sam Tom Sam Kayak makanan itu ya Itu Tom Sam Jadi bisa buat anjing saya ini ya? Bisa Bisa Oh bisa ya Nah itu Itu Beri juga Oh hidup Oh hidup Oh ini gak Oh ini bisa dimasukin Tahu kesini Coba-coba Coba-coba Coba deh Beri masukin Masukinnya pelan-pelan dong Aduh Lu kayaknya masukin Cucian kotor Coba di rumahnya Beri 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 Masuk sini Oh iya Lucu Lucu nih Katanya buat Beri nih Ilah ini bahannya apa ini mas? Bahan-bahan Bahan boneka Bahan boneka Ya Bisa dalamnya busa Dalamnya busa Ini memang bikin untuk tempat tidur binatang? Iya Apa aja? Anjing, kucing, kelinci, hamster Marmot Marmot yang ukurannya sendiri-sendiri ya Pokoknya ukurannya sendiri seginilah Custom ini ya? Custom bisa Bisa custom Apa nama produknya ini? Patmaniac 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 Ini dijualnya gimana? Ini kita di Patshop Patshop ada Terus juga kita Via online juga ada Online Oh nama Instagramnya apa? Online nama Instagramnya Patmaniac Indonesia Patmaniac Indonesia Harganya kisaran berapa ya? Kalau misalnya yang ini nih Yang Pikachu ya Ini Ini berapa nih? Ini harganya di 300 ribu 300 ribu Oh iya Lumayan Tidak terlalu mahal juga Tapi bagus bahannya ini Tadi sempat tanya-tanya juga Bisa gak sih bikin tempat tidur buat Bayi Bayi-bayi gitu Apa pernah ada pesanan juga? Pernah Oh pernah? Bisa untuk bayi Bisa untuk bayi Baksudnya Bayi manusia Oh bikin juga Kan ini kan emang bahan dasarnya Saya pikir Khususnya buat binatang doang Enggak juga bikinnya Iya sih soalnya benar Buat bayi juga lucu nih Kalau untuk bayi Biasanya modalnya beda Kan ini kan Bath house disebut Ada yang terbuka Ada yang terbuka Nah itu kan Kalau untuk bayi Alasnya lebih tebal Karena untuk manusia kan Kalau untuk manusia Kalau yang bayi-bayi ukuran Pacek itu bisa juga Bisa tempat ya Bayi lebih gede gini Bisa kita pernah bikin yang Satu setengah meter Kali satu meter Buat tempat tidur anak Untuk anjing itu sekarang Terutama binatang-binatang Sudah banyak sekarang Yang dibikin Sudah dimanjakan dengan Perenggapan-perenggapan Burungnya Pak Albert Enggak mau dikasih tempat tidur Burung saya Saya enggak mau kasih rumah Apartmen maunya Apa? Jadi bukan cuma rumah Yang dibikinin buat anjing Ternyata ada juga live fest Jadi kalau misalnya Anda yang punya peliharaan anjing Dan suka berpergian Tidak perlu khawatir lagi Sekarang sudah ada Live fest untuk anjing Nah ini ada contohnya Digambang di videonya Kita lihat Ini dibuat oleh Outward Hound Yang bertujuan Untuk menjaga anjing Tetap selamat Selama berada dalam air Kalau lagi main-main ke pantai ya Ajak liburan anjingnya Nah ini memiliki pegangan Yang dapat digunakan Untuk menarik anjing Bila Dalam bahaya Ini live fest anjing ya Pocak banget Ini tapi kalau masih Ngomongin soal hewan ya Ini ada anjing yang ketiduran Saat dicukur Biasanya kalau kita sedang potong rambut Suka ngantuk tuh ya Ternyata Ternyata seperti itu Coba kita lihat nih tayangannya ya Ini terlihat Anjing di dalam video ini Kelihatan sangat ngantuk ya Sampai ketiduran gitu Sampai ketiduran gitu Sampai ketiduran gitu Huju ya Huju banget tuh anjing ya Ini perawatannya Pia mas Kalau Tempat rumah kayak gini nih Kalau untuk dicuci sih bisa ke laundry aja Dry clean Nanti langsung bisa balik lagi ke bentuk semua lah Oh disiram air dicuci seperti itu Bisa ya Ke laundry lah akan nyuci bed cover lah ya Ya cobain dong Dia tempatnya yang mana nih Koko Koko disini coba Koko Koko yang pohon Koko pohon Suka gak pohon Ayo Koko Ayo Koko Masuk Koko Masuk Koko Waduh ya langsung tidur aja disitu Masuk aja coba masuk Ayo Masuk Koko Pelan ya Cara masuknya ya Gak kayak si Barry ya Iya lu main Tentok aja kalau Waduh ya Waduh coba Waduh coba Langsung santai disitu dia Waduh ya Udah ngerti ya dia mas ya Dia udah paham ya Udah paham dia Kalau pesanan kan bisa custom tuh Pernah dapat pesanan yang paling ribet tuh Apa pesanan tempat tidur yang bentuknya Apa gitu-gitu Bentuk sih yang paling besar aja Oh yang paling besar Yang paling besar Yang mungkin susah Yang itu ya Santai dia Temenin temenin Nah Kenalan dulu Kenalan Ini kali dia punya patch chat kayaknya deh Kalau kita kan punya snapchat Kayak whatsapp gini Ini ada aplikasi Masa ada patch chat? Ada Untuk video chat dengan hewan peliharaan Ini patch chat ini adalah sebuah sistem Yang dirancang untuk membantu anda Berinteraksi dengan anjing atau kucing kesayangan anda Ini patch chat ini diciptakan Karena adanya hubungan emosional Antara hewan peliharaan dengan pemiliknya Coba kita lihat nih Jadi cara kerja patch chat adalah dengan Menggunakan video chatting dua arah Seperti Skype Jadi alat ini menggunakan wifi Dan bisa juga ditempatkan pada ketiga yang dapat dijangkau Oleh anjing atau kucing peliharaan Majikan hewan peliharaan dapat berkomunikasi dengan mengakses fitur patch chat atau install aplikasi di smartphone Tapi patch chat masih tersedia di Amerika Dan harganya itu kisaran 379 sampai 646 dolar atau sekitar 5 sampai 8 juta Wow 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 Juga ya 5 sampai 8 juta rupiah Wah anjing hanya sekarang udah hebat dong Berarti teknologi loh Ternyata memang Kedekatan manusia dengan hewan itu Ya cukup dekat emosional Oke orang buas kelihatan Orang buas juga bisa Dia kina kan biar bersahabat dengan kita tuh bisa Emang pernah lihat hewan buas yang Aku pernah waktu lihat manusia bersahabat dengan beruang Oh masa Iya Tapi bagus ya Pak kita bridging ya Pak ya Jadi beruang putih itu tergolong dalam hewan buas Nah tapi seorang kakek dalam video ini dengan santai dia main-main aja Dan berenang di kolam renang dengan seekor beruang putih Jadi si apa sih beruangnya juga nyakar kakeknya tuh nyantai aja Santai aja gitu Tuh malah bercanda-bercanda dia Ampuh beruang putih Udah akrab banget Ya sebetulnya tergantung bagaimana pendekatan kita sih Tapi ngomong-ngomong kedekatan emosional antara binatang dengan hewan Itu ternyata ada juga sesama binatang yang kedekatannya juga cukup ini Kalau sesama binatang udah pasti deket Tapi kalau hewan lain sama hewan yang berbeda jenis mungkin Iya Iya maksud aku tuh ini ada orangutan Dia jadi babysitter harimau Oh ini beda jenis Pak Jadi ini ada persahabatan seekor orangutan dengan anak harimau Widih dia jadi babysitter Nah orangutan tersebut seperti menggantikan induknya harimau Dengan memberikan harimau tersebut susu botol Tuh jadi main Padahal ini kan binatang yang sangat-sangat berseberangan loh ini Ini kayak babysitternya kan Oh sayang banget Ini sayang banget ya ampun Bisa gitu Lucu kan Kan keren banget Tapi ini jadinya nih sahabat pagi ini dapet inspirasi kan Kalau yang punya anjing atau binatang-binatang pelinci yang lucu-lucu Pengen punya tempat tidur atau misalnya rumah kayak gini Bisa langsung menghubungi di Apa nama Pet Maniak? Pet Maniak Pasannya dimana? Di Instagram bisa Di pet underscore maniak underscore Indonesia Thank you ya sudah hari dari pagi-pagi ya Makasih mas Tom Coba kita lihat nih ada tantangan katanya Dari mana? Dari sahabat pagi coba kita lihat ya Lantang apa dia? Testi nama saya Sari Saya mau kasih tantangan nih Coba dong buat masakan dari tempe Terima kasih Gampang kalau gue gitu Susah ya Gampang bisa dibikin orek Bisa dibikin macem-macem Oh gak masalah kalau gitu Saya sebagai ahli masak Indonesia Nah nanti tolong Nanti saya masakin masakan kreasi dari tempe Oke Pak Albert juga dong Ya ini ngomong-ngomong Saya mau ajak jalan dulu nih si Berry ini Oh ya 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 Dia udah ngerasain Nanti saya pesen lah ya 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 Ayo Ber Ayo Ber Ayo Ber Sama Dulu ya Ya udah nanti kita balik lagi Pakai tali dong Pak Berry nya Ditarik Nah gitu Ya udah jangan kemana-mana ya Tetap dibagi pagi Semangat Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!